Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden itu marah. Teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh ngentikan itu adalah kasus Pak Setnof. Supaya tidak diteruskan. Merindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Merindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan.